assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar anak-anak masih semangat belajar ya baik hari ini kita akan belajar berbahasa Inggris ya yaitu untuk awal materinya kita belajar tentang introducing myself atau artinya memperkenalkan diri ya jadi kemarin kalian sudah membuat perkenalan diri ya dengan bentuk tulisan atau gambar nah untuk hari ini pak guru minta kalian memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris sudah bisa belum kalau belum yuk kita simak bersama-sama baik sebelum kita memperkenalkan diri anak langkah baiknya kita greeting ya atau memberi siapaan apa itu nah greeting itu atau siapaan itu bisa diawali dengan hello ya bisa orang Inggris itu bilangnya hello gitu artinya halo kemudian hai ya itu bukan dibaca hi tetapi hai ya artinya juga sama hai apa lagi nah good morning nah itu juga termasuk kata sapaan ya atau greeting yang artinya selamat pagi ada lagi good afternoon artinya selamat siang itu ya jadi sebelum memperkenalkan diri kalian alangkah baiknya memberi sapa ya pada orang yang mau kalian kenalkan nah yang pertama ya yang kalian kenalkan yaitu nama kalian ya name bagaimana caranya memperkenalkan diri dengan nama yaitu ya my name is my name is apa artinya artinya nama saya adalah itu ya beri contoh example atau misal my name is Muhammad raihan raihan atalah ya itu artinya ya nah selain nama yang pak guru minta nanti kalian memperkenalkan diri disertakan dengan nah tempat tanggal lahir atau date of birth caranya yaitu ucapkan i was born in bla 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 nah nanti terserah kalian kalian dulu lahirnya dimana ya itu artinya ya misal misal ya ini ya i was born in bantul 23rd agus 2009 ya 2009 ya 2009 itu dibaca 2009 gitu ya caranya ya nah itu artinya selanjutnya selain tempat tinggal juga usia nanti kalian pak guru minta menyebutkan usia menyebutkan usia ya caranya i am bla 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 years old artinya saya berumur titik-titik tahun ya misalnya i am 11 years old gitu ya nah itu artinya selanjutnya selanjutnya nah dalam penulisan tanggal ya kalau atau kalender itu menggunakan nomor urut anak-anak ya atau bahasa inggrisnya ordinal number ya kalau yang pertama itu verse jadi tulisannya satu ada pangkat ST kemudian second ya angka 2 masih pangkat ND seperti itu ya itu tata cara penulisan nomor urut ya seperti itu ya nanti kalau kalian tanggal lahirnya 25 berarti 25 pangkat TH gitu ya dan seterusnya seperti itu nanti nulisnya nah kalau kalian tidak hafal nama-nama bulan ya dalam bahasa inggris nah pak guru beri contoh seperti itu ya ada selanjutnya ya nanti kalian pak guru minta juga menyebutkan alamat kalian ya atau address dalam bahasa inggrisnya gimana caranya mengucapkan ya i live in bla 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 nah nanti kalian isi dimana kalian tinggal ya saya bertempat tinggal di titik-titik-titik misalnya seperti ini i live in Bucangono Murti Gading Sanden Bantul selain itu juga yang terakhir ini ya kalian pak guru minta maya nuliskan hobi ya hobi nulisnya seperti itu ya my hobi is bla 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 itu artinya misalnya my hobi is reading ya apa itu reading ada yang belum tahu reading ya artinya itu hobi saya adalah membaca nah kalau kalian tidak hafal atau belum tahu bahasa inggris hobi bisa kalian lihat itu hanya contoh ya tidak harus hobinya tidak harus sama yang ada di ini materinya kalian bisa tanyakan kepada orangtuamu atau saudaramu gitu ya nah kalau sudah paham ya mudah sekali ya mudah yang terakhir yaitu pak guru akan kasih tugas ya untuk mengetahui apakah kalian sudah bisa atau belum kalau sudah bisa pasti bisa mengerjakan nah dengan cara nanti judulnya introducing myself ya diberi judul introducing myself kemudian memberi siapaan dulu menyapa dulu ya kalian bisa menggunakan hello atau hi itu pilihan ya hello hi boleh juga good afternoon atau good morning juga boleh kemudian tulis namanya dengan menuliskan my name is bla 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 titik titik dituliskan namanya kemudian i was born in nah aku lahir di silahkan dilengkapi nanti ya ditulis lagi pertanyaannya pertanyaannya i am bla 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 years old nah itu usia kalian berapa tahun kemudian i live in nah aku bertempat tinggal di nah kalian nuliskan alamatnya my hobby is nah itu hobby kalian apa silahkan dilengkapi ya seperti itu ya nanti tugasnya ya baik itu saja yang pak sampaikan untuk hari ini ya semoga bisa dipahami ya tetap smart belajar ya saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih